Viral di media sosial berisi rekaman tentang pembakaran surat dan kotak suara pemilu oleh masyarakat di distrik Tinggi Nambut, Kamupaten Puncak Jaya. Polisi Polda Papua segera turun melakukan penyelidikan tentang kebenaran video yang berpotensi membuat panas suasana damai pasca pemilu 2019. Tempat pembakaran kotak suara maupun surat suara di distrik Tinggi Nambut. Inilah video pembakaran surat suara dan kotak suara yang tengah viral di media sosial. Sejumlah surat suara dan kotak suara dibakar dengan latar suara pria mengomentari aktivitas pembakaran dengan menyebut kecurangan. Tidak adil. Video berdurasi 5 menit ini direkam di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Isu kotak yang mereka bakar itu beri-beri apa, berkas pentingnya kita sudah amankan dan perlu kita rekap lalu dikasih masuk di KPU kita sudah amankan. Yang kita tinggalkan di sana hanya adalah berkas-berkas yang kita sudah tidak butuhkan atau tidak pakai lagi di sana. Jadi yang C1, Pleno, terus C1 KWK, rekapan semua kita sudah amankan dan sementara ini kita ada rekapan di tingkat distrik. Video yang memicu pro dan kontra ini akhirnya membuat pihak kepolisian Polda, Papua turun tangan. Penyelidikan pun langsung dilakukan. Dari Polda, Papua, saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap siapa yang mau videokan dan memviralkan daripada peristiwa tersebut. Karena ini memberikan keperlisahan kepada masyarakat. Fakta di lapangan tidak semacam begitu. Polisi masih mencari pelaku penyebar video yang berpotensi membuat ricu pemilu yang baru saja selesai dilakukan di tanah air. Albert Matatula, Jayapura, Papua.